Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya, nah, kita tidak mau berada-ada, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700, ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita tidak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nah, nanti ini adik-adik ini, ini, ini. Ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran. Bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Oh, hukum. Karena negara kita, negara hukum. Ya, kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah nggak bener, gitu. Betul nggak? Ya, itu masalahnya. Tapi seakan-akan 0-2 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak pelaksanaan. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Ya, jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Oh, banyak sekali. Ini nanti, nggak bisa kita bicarakan di sini, harus dibicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima se... Nah, kalau pelaksana hukum juga, itu kan disumpah dia. Ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia lho. Baru hukum dunia, belum lagi hukum hairat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Ini artinya pemilu ini nggak legitimat ya Pak? Ya, legitimat atau tidak legitimat, nanti adalah hukum yang menentukan. Ya, bukan... Artinya seketah pemilu di makamah konstitusi itu menjadi salah satu? Udah pasti, udah pasti. Kalau lihat begini, udah pastilah. Tapi lihat barusan tadi Pak Anwar Osman putusan selainnya ini masih... Aduh... Ya, udah. Cukup. Anda sudah tahu sebetulnya jawabannya. Nggak apa-apa, Udah. Nggak apa-apa, Santur. Ya, tadi itu adalah pernyataan dari Ketua Umum Hanura, Osman Sabta Odang. Bang Rai kembali melanjutkan tadi yang soal anomali suara itu karena yang paling menarik ya. Misalnya perolehan suara partai, PDIP begitu ya, mengusung Gajar Pranowo dan juga Mahfud MD. Ini ternyata tidak berbanding lurus dengan perolehan suara calon presiden dan wakil presiden. Di misalnya Jawa Tengah, kemudian Bali. Nah, Bang Rai sendiri melihat ini seperti apa anomali suara ini? Apa yang menyebabkan demikian? Ada beberapa menurut saya sih yang agak mengejutkan ya. Selain yang tadi disebutkan, ada kasus sekarang di mana perolehan suara partai lebih tinggi dibandingkan dengan calon yang mereka usung. Itu kali pertama kayaknya dalam sejarah pemilu kita, PDIPers kita ya. Yang serentak tentu saja ya. Nah, yang kedua adalah soal kenyataannya kan hasil yang diperoleh oleh 02 sementara ini, kalau kita berdasarkan dengan QICON, lebih tinggi dari apa yang diprediksi semua lembaga survei. Lembaga survei sebelum-sebelumnya, bahkan survei terakhir ya. Iya, jadi sebelumnya itu kan mereka paling tinggi 52. 52 itu kalau ditambah dengan margin error kan sekitar 54 ya, perolehan suara tertinggi. Kenyataannya sekarang ini kalau kita pakai survei yang paling rendah saja, yang sekarang ya, QICON yang sekarang ini di angka 56 sampai 57. Jadi selisihnya bisa 3, 3 persen gitu. Nah, itu menarik juga tuh. Bahkan ketika perhitungan lembaga survei digabungkan dengan margin error-nya pun, ternyata perolehan suara Pak Prabowo itu juga tetap lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi itu yang kedua yang menarik. Nah, yang ketiga menariknya itu adalah, apa, jadi kalau PDE itu menguat partainya, calonnya kalah gitu. Saya kalah dalam pengertian survei ini ya. Ya, hasil hitung cepat sementara. Ya, ya gitu. Tapi, Gerindra capresnya menguat, partainya menurun gitu. Sekarang kan Gerindra sudah nomor 3 kalau dibandingkan yang menurut survei itu gitu. Nah, jadi agak bolak-balik ini sekarang gitu. Nah, tapi partai yang membawa nama-nama Pak Jokowi malah nggak lewat dari 3 persen gitu. Sementara ya kalau kita pakai ini gitu. Nah, ini semua memang saya belum kita bisa jawab ya. Saya sendiri belum perhatikan dengan seksama mengapa pola-pola seperti ini terjadi. Nah, cuman saya kan lagi baca-baca nih rilis dari Bawaslu. Agak menarik sih menurut saya rilis Bawaslu ini gitu. Oke. Dengan ungkapan tadi yang disebutkan oleh Pak Osman Sabta gitu ya. Setidaknya ini pertama ini, ini temuan pertama saya nih dari rilis Bawaslu ini ya. Saya belum baca lagi lebih teliti, lebih panjang lah sebagainya itu. Saya ambil 3 kasus sebetulnya ini potensial dapat, apa namanya itu, membuat pelaksanaan pemilih itu dikatakan tidak demokratik gitu ya. Tidak legitimit macam-macam. Ada beberapa, misalnya sekitar 5, tapi yang sempat saya tulis ini ada masih 4 gitu ya. Pertama ada, intimidasi kepada para pemilih. Itu ditemukan di 2632 kasus gitu ya. 2632, oke. Kemudian intimidasi itu jelas, itu tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun gitu. Tidak bisa itu semua, itu kejahatan pemilu, salah satu kejahatan berat pemilu. Intimidasi itu ya. Nah yang kedua ada mobilisasi pemilih dan mengerahkan pemilih ya. Itu di 2271 daerah. Nah ini juga berat, mengarahkan orang untuk memilih calon tertentu itu juga berat. Tapi ini belum kita klasifikasi, nah mereka mengarahkan kemana macam-macam kita belum tahu. Nah ketiga adalah pemilih menggunakan apilih lebih dari 1 kali. Nah artinya pilihan ganda gitu ya. Satu orang milih 2 atau 3 kali gitu. Ada berapa kasus itu Bang? Ini baru ketiga, di 2413. 2413 ya. Nah ini kasus-kasus yang dalam pemilu, ini pelanggaran berat nih semua. Untuk hari Haya ya. Yang dapat sebetulnya menggugurkan kemenangan seseorang kalau pola ini ditemukan. Karena ini pola yang disebut dengan... TSM itu tadi? TSM itu gitu ya. Dan kalau ditambah dengan politik uang, ini boleh disebut sempurna gitu kira-kira. Nah yang menariknya dari temuan ini bagi saya, bukan hanya itu. Hampir semua peristiwa ini terjadi di provinsi yang hampir sama. Provinsi yang hampir sama. Jadi itu semuanya kasusnya terjadi di Jateng, di Jabar, Jatim, Banten, DKI Jakarta, Sumut, Lampung, dan Sumsel. Baik. Bang Re, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Kita juga akan minta tanggapan dari Bu Natali di sini. Apakah juga sesuai dengan misalnya temuan yang didapatkan? Tapi kita akan mendengarkan dulu Hasto Kristianto yang akan memberikan pernyataannya. Kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir. Baik diawali dari rekayasa hukum di NK. Kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi. Dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur Artinya melibatkan suatu kekuasaan, masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif. Sehingga tim khusus ini segera dibentuk, nama-nama sudah dikumpulkan Terdiri dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya suatu spirit di dalam menjaga marwah demokrasi yang berintikan kedolatan rakyat Demokrasi yang ada etika politik Demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara Dan kita juga melihat bahwa berdasarkan analisis terhadap proses memang ada beberapa elemen-elemen di dalam internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu di dalamnya ada perlemahan-perlemahan secara sistematis pula Demikian pokok-pokok dari rapat tadi dan semua mencermati bahwa proses hukum ini harus dikedepankan Karena kita negara hukum Kemudian dikaji juga proses-proses politik Baik yang ada di parlemen maupun juga proses-proses politik di dalam pencermatan terhadap seluruh tahapan pemilu itu sendiri Masa, sehingga tim khusus yang tadi itu dibentuk isinya adalah orang-orang TPN dan partai politik atau juga ada dari masyarakat sipil Mas? Tentu saja pergerakan masyarakat sipil ini independen Mereka merdeka, mereka bergerak karena tuntutan nurani Banyak diantara mereka yang berasal dari kalangan akademis yang memang tidak rela melihat masa depan demokrasi kita dipertaruhkan dengan cara-cara seperti ini Kami tidak mencampuri terhadap seluruh independensi dari pergerakan masyarakat sipil Sehingga tim khusus ini itu lebih banyak Itu berasal dari internal TPN ataupun pihak-pihak yang kemudian secara sukarela ingin memberikan pengetahuannya, pengalaman, kompetensinya di dalam mengungkapkan berbagai aspek-aspek terkait dengan pengungkapan anomali demokrasi ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton